ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys jumpa lagi dengan cantalan kesempatan kali ini cantalan mau berbagi tentang cara memasang bospom Toyota Rino 14 B jadi dikopelnya ini ada gigi yang ompong satu itu tanda top ya dan disini ada tanda topnya ini kita kasih o-ring dan silennya lemnya biasa perlu di top bukan ketemu bugan yang penting bukan ketemu bukan atau yang gak ada giginya ketemu ompongnya ompong yang di ini dalam sini ada puli pokoknya bisa masuk sebe yaitu sudah pasti pas ya topnya bakal ngompat ataupun keliru ya kalau khususan ini 14 B ya Rino ya tinggal kita masukkan kesana guys kalau enggak mau masuk berarti dia enggak pas enggak pas enggak ketemu itu topnya kalau masuk lep bukang dapat bukang-bukang terus kita kancing ada dua baut pengancing yang dapat di adapternya sini Hai atau dudukannya itu dapat deck depan sini ya Hai dan itu ada ah tonteran buat Hai lapornya ini guys penampakannya towing Toyota Rino 14 B ya cari setan guys biar gambarnya enak dilihat ya kita pasang datar dulu ya nanti untuk masalah napur tergantung saat kita starter kita Nyalakan mesinnya langsamnya langsamnya itu kita cari kalau udah langsam udah enak nggak usah kita rubah napurnya ya ya wis dan di bagian belakang juga ada mountain atau bracket atau pangkon penyangga pospom bagian belakang yang dapat body body atau blok mesinnya itu ada mountain penyangga ya penyangga atau dudukan pospom dan ini penampakan engine atau mesin Reno 14 B ya dari atas tampaknya seperti ini lalu kita siapkan pipa ya pipa inlet dari holder delivery pospom masuk ke Hai nosel ya Hai nampak karena ini empat silinder guys enggak guys pemasangan pipa inlet dari pospom ke nosel sudah terpasang dan tinggal pengencangan saja guys bompanya mendelit di dalam sana guys di belakang baterai atau di belakang aki turun guys kum kum kompo udah wes 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 ngalir apa 상태 wesh wes 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 Hai selang-selang balik eh kelebihan solar baliknya lagi ke tangki dari retun ya di nostrilnya juga ada retun dan di pospom juga ada retun tapi kalau internet yang ini guys sebelum regulator velgnya ya saatnya cek stater ya ceknya lah nger kita engkau penampakan dari depan Yes ini tinggal kita nyalakan tunggu sang maestro nya dulu ya ya kita turunkan cabinnya dulu guys nah kalau kita cek star rungan cenggi Oh penting pria pada 14 kita ganti juga 10 bro filter udara-nya sekarang ya 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 Nah, kami guys Nanti masih buang angin Nanti masih buang angin Ia terus bergadar Kepala, kepala, kepala Terima kasih ya kita ngantikan kita pasang filter udaranya terus kita test drive harusnya kalau udah nyala gini kita matikan kita star lagi udah langsung tersebel ya soalnya tadi saat kita kalibrasi itu di starnya itu loot atau suplai minyaknya itu dapat 12cc filter terbaru sudah terpasang dan selang filter inlet sudah kita klaim salam hai 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 iya ya karena tadi memang di starnya itu kita dapatnya lute minyak banyak yang dapat sumber minyaknya 12c atau 12 liter setelah nyala ya kita matikan untuk nyalanya itu starternya itu enteng ya sekali sekarang langsung gerung dia dan dikejar tentang sekarang memasang botkom milik Toyota Reno 14D semoga dikejar dengan bermanfaat salam ceria di Jumur Lopar salam yang berhubungi wayu wabarakatuh